Ternyata kitab kuning yang sebenarnya ada dalam dirimu, bahkan kau tidak mesantren pun bisa. Bahasanya universal, bukan bahasa tertentu. Dan bahasa itu tidak ada katanya, tidak ada suaranya. Tahu-tahu mengerti, itu yang disebut dengan tubuh intuitif. Makanya siapapun yang sudah mencapai tubuh spiritualnya, maka tubuh intuitifnya hidup. Siapapun yang sudah hidup, tubuh intuitifnya, tubuh mentalnya hidup. Siapapun yang sudah tumbuh, tubuh mentalnya, maka tubuh energinya hidup. Siapapun yang tubuh energinya sudah hidup, tubuh fisiknya sehat. Maaf ya, banyak yang mengklaim dirinya guru spiritual. Bengek, bawa kaki aja diseret. Kan sebetulnya ada masalah dengan spiritnya. Karena menurut riset neuroscience, seseorang yang spiritnya, tubuh spiritnya sehat, maka tubuh intuisinya sehat. Maka tubuh energinya sehat, tubuh mentalnya sehat, maka tubuh fisiknya pasti sehat.